Cerita mengenai Darcy, Henry Darcy Henry Darcy itu adalah seorang hidrolik engineer di kota Diong di Perancis Jadi tugas dia di kota Diong itu adalah menyediakan suplai air untuk kota Nah pada tahun tersebut, pada masanya Henry Darcy Sistem suplai air di kota Diong itu adalah salah satu yang paling modern di Eropa Bahkan dikisahkan bahwa suplai air di kota Paris pun kalah oleh suplai air di kota Diong ini Nah ini apa yang menarik dari Henry Darcy bahwa Dia menolak dibayar untuk pekerjaan engineeringnya Jadi katanya he has developed this interest in money Nah pada tahun 95 ada seorang scientist begitu Yang mencoba melakukan studi terhadap pekerjaan Henry Darcy Katanya jika Henry Darcy mempatentkan karyanya ini Maka pada tahun 95 Henry Darcy akan mendapatkan Uang sekitar 1,5 juta US Tapi Henry Darcy tidak peduli dengan itu semua ya Seperti itu Jadi saya rasa cerita yang sangat menarik ini mengenai Henry Darcy ini Saya tinggalkan cerita mengenai Henry Darcy ini Saudara bisa lihat di internet jika tertarik lebih lanjut mengenai Cerita yang sangat menarik dari Henry Darcy Nah sekarang saya akan coba bahas hukum Darcy dulu ya Oke nah jadi saudara perhatikan ini gambar ini gitu ya Jadi ini ada dua tabung katakan seperti itu Jadi tabung satu ini ya Kemudian ada tabung dua Di tabung satu kita punya tinggi muka air atau tebal kolom air sekitar 10 meter ya Kemudian di tabung yang kedua kita punya tinggi kolom air Sebesar 5 meter Nah saudara sudah saya ajarkan di minggu sebelumnya bahwa Kalau kita hitung tekanan di dasar dari titik 1 ini disini gitu ya Kita bandingkan dengan tekanan di dasar dari titik 2 Tentunya tekanan di dasar dari titik 1 itu lebih besar dari tekanan di dasar dari titik 2 Karena kolom air di titik 1 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan di dasar dari kolom 2 Ya seperti itu Saudara lihat lagi catatan minggu lalu bagaimana menghitung hidrostatik di dasar dari Tabung ini gitu ya seperti ini Oke jadi ini kalau kita lihat pressure di titik 1 ya Pressure di dasar dari titik 1 ini jelas lebih besar dari pressure di dasar dari titik 2 gitu ya Seperti itu dua kalinya gitu kalau kita lihat Nah sekarang pertanyaan saya Kemana air akan mengalir jika Kedua tabung ini saya hubungkan Jadi ininya saya buka ya Ini saya buka Kemudian Kemana air akan mengalir gitu Seperti itu Oke jadi secara intuisi saja ini tidak perlu fisika dulu Jadi secara intuisi saja Saudara mungkin bisa menebak Bahwa aliran air yang akan terjadi itu adalah dari 1 ke 2 gitu ya Seperti itu Nah kemudian kita punya tadi secara fisika sedikit bahwa Tekanan di titik 1 itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan di titik 2 Nah ini mungkin ya akan mengiring kita kepada kesimpulan Bahwa air itu bergerak dari apa Dari tekanan tinggi Ini kesimpulan ini ya tentatif ya Jadi saya akan kasih tanda tanya Tekanan tinggi ke tekanan rendah Jadi kalau kita melihat Saya kasih question mark ya Jadi kalau kita hanya melihat kasus ini Maka kita mungkin akan menarik kesimpulan Bahwa air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah Nah apakah betul seperti itu? Nah kita cek sekarang Kita coba lihat kasus yang kedua ya Oke itu kasus yang pertama Sekarang kasus yang kedua kita lihat nih ya Seperti ini Jadi kita punya Sama tabung 1 dan tabung 2 gitu ya Kemudian Kalau coba kita lihat Berapa tekanan di sini Di dasar dari tabung 1 Dan tekanan di dasar dari tabung 2 Kemudian coba kita bandingkan ya Seperti ini Nah kalau kita lihat Ini tekanan Di tabung 1 Ini tentunya lebih kecil ya Karena kolom air di tabung 1 itu setengah dari Kolom air di tabung 2 Berbeda dengan yang tadi Jadi Tekanan di tabung 1 itu lebih kecil Dibandingkan tekanan di tabung 2 Ya seperti ini Gitu untuk kasus yang ini nih ya Nah sekarang Kalau ini saya buka Kembali lagi seperti tadi Kira-kira Air akan mengalir dari mana Apakah dari 1 ke 2 Atau dari 2 ke 1 Ingat di 2 Tekanannya lebih besar loh Dibandingkan di 1 Seperti itu Oke kembali lagi Kalau kita lihat ini Kalau kita buka Saya berani taruhan sama saudara Maka ini juga Air akan mengalir dari 1 ke 2 Seperti itu Nah jadi artinya apa Artinya yang Apa namanya Kesimpulan tentatif kita sebelumnya Yang tadi itu Yang mana yang ini Tekanan Apakah air mengalir dari tekanan tinggi Ketekanan rendah Ternyata tidak valid Untuk kasus yang kedua ini Ya Itu artinya apa Artinya itu Air mengalir dari tekanan tinggi Ketekanan rendah Itu bukan Grand Unified Theory ya Itu hanya berlaku untuk kasus yang Satu Satu saja gitu ya Nah sekarang Berarti kita butuh nih Grand Unified Theory gitu Jadi air itu mengalir itu Apa sih Yang mendrive Air mengalir itu Arah aliran air tanah itu Nah kalau kita lihat disini Di kasus ini Ini kenapa air akan mengalir Dari 1 ke 2 Ini karena apa Karena elevasi Di 1 gitu ya Kalau kita ambil satu datum Misalnya ini datumnya Mungkin dasar dari ini Ini saya ambil datum Elevasi di 1 Seperti itu Maaf Salah saya Elevasi itu dari sini ke sini ya Elevasi di 1 Itu lebih tinggi dari Elevasi di 2 Jadi kalau elevasi itu Saya simbolkan dengan Z gitu ya Ini Z1 Ini Z2 Jadi untuk kasus ini Z1 Lebih besar dari Z2 Inilah yang mengakibatkan Air mengalir dari 1 ke 2 Dalam kasus ini gitu ya Nah tapi Sekarang kita kembali lagi Apakah elevasi ini Elevasi yang mendrive Aliran air gitu ya Nah sekarang kita kembali lagi Ke gambar yang tadi Yang satu ya Kalau di sini kita lihat Elevasi di sini Ini Z1 Ini Z2 Misalnya Nah kalau kita lihat Ini Z1 Sama dengan Z2 Tapi air tetap mengalir Gitu ya Ini seperti ini Kalau dalam kasus ini Dari 1 ke 2 Gitu ya Nah jadi ini Untuk kasus yang kedua Yang ini gitu ya Bahwa air mengalir Karena perbedaan elevasi Itu tidak bisa Kita jadikan sebagai Grand unified teori Karena tidak valid Untuk kasus 1 Seperti itu Nah Darcy Apa yang Darcy lakukan Darcy mencoba mencari Grand unified teori Apa sebenarnya Yang menyebabkan Atau yang mendrive Pergerakan air Arah Dan arahnya gitu ya Dari mana kemana sih Air itu mengalir ya Nah mengenai hal itulah Hukum Darcy ini gitu ya Ini yang akan Kita coba diskusikan Sebentar lagi Terima kasih telah mencari